Intro Setelah sukses menggelar turnamen tenis meja tingkat Solo Raya Banyu mili resto yang berada di desa Krecek, Kecamatan Delanggu Menggelar turnamen bola voli Banyu mili cup pertama Yang diikuti 10 tim bola voli putri dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Turnamen bola voli putri Banyu mili cup pertama Dibuka founder Banyu mili and resto Dr. Andeshaji Sunarto M. Home Diikuti beberapa tim bola voli putri dari Solo, Klaten, Boyolali, Gunung Kidul dan lainnya Diawasi langsung dari tim wasit PBFSI Kabupaten Klaten Diprediksi turnamen ini akan diadiri beberapa atlet bola voli putri Yang sudah tidak asing lagi di Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta Ini kelasnya umum Kelasnya umum Kita untuk pertama ini pengadalan turnamen umum Sistemnya? Bugur Sistem Bugur Diputi tim-tim dari Solo, Boyolali, Klaten Ada yang dari Jogja dan Gunung Kidul Untuk lapangan Alhamdulillah ini banyak teman-teman dari pelatih ini sangat menyanjung Lapangannya bagus Lapangannya bagus karena ini juga awal Punya lapangan seperti ini Tadi dari teman-teman itu Kalau besok itu tidak dimanfaatkan Ini seleksi pemain Vita ini ada yang seleksi U17 Juga ada yang seleksi ke Jogja Sementara itu owner Banyumili and Resto Dr. Andes Haji Surato M Hum berharap Tempat ini menjadi rumah untuk mencetak atlet olahraga Yang berprestasi di kota Klaten, Jawa Tengah Beliau dari tenis meja, poli, dan lainnya Kami merencanakan kalau ini adalah dalam rangka hari jadi pengkap klaten Kemudian tirgayu Kemudian nanti akan dijelaskan dengan tim-tim yang tidak unggulan Jadi klub Apakah klub itu dari kelompok pendidikan Apakah kelompok dari desa dan sebagainya Nanti kita programkan dengan teman-teman yang ada di tim ini Kemudian kita evaluasi Dan sekaligus kerjasama dengan BVS di Klaten Diharapkan Klaten ini tumbuh kader-kader olahraga Yang handal baik danes meja maupun bola poli maupun yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!